Terima kasih Terima kasih Boleh disapa dulu teman-temannya Selamat siang teman-teman semua Oke langsung saja tanpa buah waktu Kita dengarkan kisah kedua rekan kita Devon dan Mishka Selamat siang kepada Interformat Ibu Menteri, Ibu Wali Kota Bapak dan Ibu yang terhormat Dan juga teman-teman semua Perkenalkan nama saya Mishka Dan saya Devon Dari hati yang paling dalam Kami berdua mengucapkan terima kasih Kepada Ibu Menteri, Ibu Bintang Dan juga kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Indonesia Yang telah memberikan kesempatan kepada kami berdua Untuk bisa hadir di acara yang sangat luar biasa ini Kami berdua juga sangat bersyukur Untuk bisa mendapatkan kesempatan Untuk bertemu dengan teman-teman semua Dari Forum Anak Nasional yang sangat luar biasa Hebat, aktif, dan berprestasi Ibu, kami merasa terinspirasi Dari Forum Anak Nasional ini Kami sangat salut dan bangga Karena di zaman yang sangat modern ini Seringkali adanya ketidakpedulian di sekitar kita Tetapi teman-teman semua peduli Kepada isu-isu anak Dan dengan semangatnya Ingin memberi kontribusi Mencari solusi Dan membuat suatu perubahan yang baik Apalagi kita baru saja Mendawati pandemi COVID-19 Dimana pastinya hal ini Sangat berdampak bagi kita semua Pasti kita semua sempat merasa Putus asa Kehilangan harapan Tidak ada motivasi lagi Di saat pandemi Jadi malas, tidak bersemangat Hal ini yang menjadi tantangan Bagi kita Anak muda Indonesia Bagaimana kita harus bisa berpikir Secara kritis dan kreatif Mengubah situasi yang kurang baik Mengubah tantangan-tantangan ini Menjadi sesuatu hal yang positif Tentunya hal ini tidak mudah ya Kami izin ceritakan sedikit pengalaman kami Selama pandemi Di saat pandemi baru berjalan Kami berdua pun sempat kehilangan motivasi Patah semangat Sempat putus asa Kami berdua merasa Mendadak Hidup kami berdua berubah Tujuan dan target-target Yang sudah kami set dari sebelumnya Mendadak tidak bisa terlaksanakan Karena dengan adanya pandemi Our life change Kita merasa bahwa hidup kami Tiba-tiba menjadi berantangan Di saat keadaan tidak itu dimulai Setiap hari kita tidur-tiduran di sofa Makan terus Tonton film sehariah Tidak semangat lagi Untuk sekolah online Bosen Karena tidak bisa bertemu Tiga teman-teman Jadi sepanjang hari Kita cenuk dan bosen Sampai suatu hari Orang tua kami bilang Bahwa daripada Kita tidur-tiduran terus Yuk kita belajar Hal-hal yang baru yang positif Kita masih ingat sekali Perkataan mama saat itu Mama bilang Kita harus keluar dari pandemi ini Sebagai seseorang yang lebih baik Jadi mama membuat suatu role Kita namakan One new day One new skill Di mana kami membuat target Untuk mempelajari Satu skill baru Setiap hari Kita bebas untuk memilih Apapun yang kita mau Dari belajar buat donat Bikin pangsir goreng Menghafal hidup kota negara Belajar pakai photoshop Programming Dan lain-lain Nah salah satunya Adalah kami berdua Berdekat untuk memperdalami Kemampuan kami Dalam matematika Jadi kami mencari Lebih banyak lagi Lomba-lomba matematika Yang tadinya Kami hanya mengikuti Tiga kali dalam setahun Menjadi Tiga empat kali Dalam sebulan Dan dari sinilah Perjalanan kami dimulai Sehingga bisa mencapai Semua yang harus Sudah capai Hingga saat ini Kami berdua Kami berdua Tidak menanyakan Bahwa dari perjalanan ini Kami berdua Bisa memenangkan Lebih dari Satus olimpiade internasional Dan melalui Kompetisi-kompetisi Kami berdua Akan mendapatkan Banyak sekali Kesempatan-kesempatan Yang akhirnya terbuka Buat kami berdua Kami berdua Belajar Untuk mengubah Suatu hal yang tidak baik Menjadi suatu hal Yang positif Nah saat ini Pandemi kan sudah berakhir ya Teman-teman semua Sudah saatnya Kita bangkit kembali lagi Apalagi sebentar lagi Indonesia akan mencapai Umur emasnya 100 tahun Yaitu di tahun 2045 Jadi sangatlah penting Bahwa kita Harus bisa Mempersiapkan diri kita Untuk menjadi Anak Indonesia Yang cerdas Unggul Dan berkarak Kita harus Meningkatkan Kemampuan kita Dalam bergotong royong Dan berkolaborasi Apalagi Di jaman yang sudah Modern ini Jika kita mau maju Kita sudah tidak bisa lagi Bergerak Kedang-kedang diri Justru Di jaman yang sudah Berkembang ke kanan Kita harus bisa Bergerak bersama Serentak Maju bersama Jadi yuk teman-teman Dan kakak-kakak semua Kita harus terus Bergerak bersama Bitar bersama Saling mendukung Saling menjaga Saling memuatkan Dan saling melindungi Kita harus bergerani Untuk bersuara Menjadi dampak yang baik Bagi bangsa kita Dan bagi dunia Jadi mari kita bergerak Bersama dengan melakukan Aksi-aksi yang Konkret dan positif Karena dari satu pelajar Kita bisa mengajak Dan menggerakkan Sepuluh pelajar lain Dan dari sepuluh pelajar Yang bergerak Kita bisa Menggerakkan Seribu pelajar lain Dan dari seribu pelajar Yang bergerak Kita bisa Mengajak Satu juta pelajar nantinya Untuk terus Semangat belajar Dan membangun Kemajuan negara kita Terima kasih Sekali lagi Atas kesempatan Yang sangat berbesar ini Terima kasih banyak Teman-teman Untuk sudah menjadi Inspirasi yang positif Bagi kami berdua Ayo anak Indonesia Bagi bergerak Maju serta Dan semuanya berdampak Salam 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 Terima kasih.